Jumpa lagi dengan Yudi dalam Vinyl Club Parking Lot Episode nomor 45 Dalam kesempatan istimewa ini Saya akan membahas mengenai Logo Coast Plus Simak terus episode ini sampai tuntas Karena saya akan menceritakan Yang menarik tentang Logo Coast Plus Dalam buku Grafik Design for Everyone Karya dari Kat Scrutwell Disebutkan bahwa dalam membuat suatu Desain logo kita harus selalu Memperhatikan target audiencenya Seperti apa Teknik pewarnaannya seperti apa Komposisi pewarnaannya seperti apa Positioning dari Blok-blok dari logo tersebut seperti apa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Logo suatu desain sangat penting sekali Untuk brand awareness dari produk Atau merk yang akan kita usung Karena dengan logo tersebut Kita mempunyai ciri Dari produk yang akan kita usung Karena logo merupakan Brand awareness dari produk yang kita bawa Merupakan ciri dari produk yang kita bawa Sehingga orang apabila melihat logo tersebut Kita kemudian langsung Oh itu adalah produk tertentu Oh itu adalah produk kepunyaan Siapa Dalam kaitannya dengan logo Cosplus Ternyata setelah saya pelajari Ternyata logo Cosplus itu telah mengalami Banyak sekali perubahan Dari waktu ke waktu Seperti yang akan saya bahas dan tunjukkan Berikut ini Seperti ini Ini adalah album Cosplus volume 1 Atau biasa disebut dengan Dek Dek Plus Dimana album ini dikeluarkan pada bulan November tahun 1969 Di dalam cover ini Huruf atau logo Cosplus Masih berupa huruf yang biasa dengan warna biru seperti ini Antara kata Cos dan Plus Dipisahkan dengan Tanda minus atau tanda des Seperti ini Nah desainer dari cover ini Ini adalah Pramono Air Artinya bisa kita sebut bahwa logo Cosplus Pertama kali yang mendesain adalah Pramono Air Yang dipublikasikan atau dikenalkan pertama kali kepada publik Pada bulan November tahun 1969 Seiring dengan dirilisnya album volume 1 Dek Dek Plus ini Jadi ini sebenarnya adalah bersejarah sekali Inilah pertama kali huruf Cosplus Kata Cosplus dirilis Diperkenalkan kepada publik Kemudian saya lanjutkan Dalam perkembangannya Cosplus kemudian mengeluarkan album volume 2 Seperti ini Ini adalah Album Cosplus volume 2 Yang dikeluarkan pada Bulan April tahun 1970 Dimana kalau teman-teman lihat disini Bahwa ternyata Logo Cosplus atau Huruf Cosplus Telah berubah dari volume 1 Seperti ini Jadi huruf Cosplus sekarang Dengan huruf warnanya hijau Dan ada shadownya warnanya hijau muda Ini mungkin bisa dimaklumi Bahwa ternyata cover designer Dari album volume 2 ini adalah Imam Kartolo Jadi bisa dimaklumi Bahwa ternyata Imam Kartolo ingin menampilkan Suatu logo Cosplus yang lain Dibandingkan dengan volume 1 Yang biasa-biasa saja Maka Imam Kartolo Membuatlah huruf Cosplus Seperti yang teman-teman saksikan Ada di album volume 2 ini Kemudian saya lanjutkan Dalam perkembangannya Seperti teman-teman ketahui Bahwa Cosplus Kemudian mengeluarkan album Volume 3 Seperti ini Nah ini dia Huruf Cosplus ternyata Berbeda lagi disini Di volume 3 Karena di dalam volume 3 ini Huruf Cosplusnya juga Biasa-biasa saja Seperti ini Dengan huruf berwarna biru Padahal cover designer Dari volume 3 ini Sama dengan Cover designer Dari album Cosplus volume 2 Yaitu Imam Kartolo Album Cosplus volume 3 Diterbitkan pada Bulan Januari tahun 1971 Nah ini dia Ini adalah Cover design volume 3 Dimana huruf Cosplusnya Adalah Berupa huruf yang berwarna Biru muda Cukup menarik ternyata Membahas logo Cosplus Karena berubah Dari waktu ke waktu Kita lihat sekarang Kita simak Album Cosplus volume 4 Seperti ini Ini dia Nah Album volume 4 pun Logonya Kembali berubah Kalau teman-teman Seperti lihat seperti ini Maka huruf Cosplus Di volume keempat Atau album yang biasa disebut Album bunga di tepi jalan Dimana album ini Diterbitkan pada Bulan Agustus tahun 1971 Ternyata di dalam album Bunga di tepi jalan ini Huruf Cosplusnya Berubah Seperti ini Dengan huruf merah Cosnya Kemudian plusnya Berwarna purple Seperti ini Ada pun Desainer dari cover Volume 4 Adalah Imam Kartolo Jadi rupanya Imam Kartolo Masih belum menemukan Bentuk dari logo Cosplus Baik di volume 2 3 Maupun 4 Karena Berubah Dari Volume 2 3 dan 4 Saya lanjutkan Bagaimana Kira-kira logo Cosplus Di volume 5 Ini dia Berubah Berubah lagi Akan tetapi Ini agak mending Dibanding volume 4 Karena Di dalam volume 5 Ini Huruf Cosplusnya Hampir mirip Cuma yang beda Adalah Huruf K Yang ada di depan Dari Kata Cos Huruf K Di sini Seperti Lambang King Apabila kita Punya kartu Remi Maka huruf K Seperti kartu Remi Huruf K Nah album ini Dikeluarkan pada Bulan Desember Tahun 1971 Dan Perancang grafisnya Masih Imam Kartolo Saya lanjutkan Kemudian Cosplus Menerbitkan Album volume 6 Seperti ini Ini dia Lagi-lagi Hurufnya Berubah Kalau diperhatikan Maka dia Dengan huruf Font berwarna putih Dan Kalau dibalik Diperhatikan Sebenarnya Hurufnya Lebih berkarakter Dibandingkan Dengan Cover depan Dari album Volume 6 Ini Karena dibalik Dari cover Volume 6 Ternyata Huruf Cosplusnya Malah lebih Cakep Saya lihat Yaitu Dengan Gradasi warna Dari huruf Yang berwarna Biru Kemudian Dia berubah Menjadi berwarna Merah Seperti ini Nah album ini Dikeluarkan Pada bulan Februari Tahun 1972 Dan Grafik Desainernya Masih tetap Imam Kartolo Nah Kemudian Setelah volume 6 Kira-kira Cosplus Mengeluarkan Album apa Ini teman-teman Itu adalah Seperti ini Jadi Setelah volume 6 Cosplus Cosplus Mengeluarkan Extended Play Dari Lagu-lagu Natal Yang dikeluarkan Pada bulan November Tahun 1972 Dimana cover Designer dari Extended Play Ini adalah Imam Kartolo Dan Lagi-lagi Huruf Cosplusnya Atau logonya Berubah Lagi Seperti ini Sebagaimana Tertera di dalam Huruf Cosplus Yang ada Di dalam Lonceng Yang berwarna Hijau Ini Jadi Tulisan Cosplusnya Ada di dalam Lonceng Yang berwarna Hijau Ini Jadi Di dalam Extended Play Ini pun Huruf Cosplusnya Lagi-lagi Mengalami Perubahan Oh ya Mengenai Album-album Natal Sudah saya bahas Di episode Silahkan Teman-teman Simak Di Huruf I Di atas Ini Silahkan Diklik Selanjutkan Setelah Extended Play Album Natal Cosplus Kemudian Melanjutkan Serial Volumenya Karena Kemudian Cosplus Menerbitkan Volume 7 Seperti ini Dia Nah ini Dia Volume 7 Ini Sebenarnya Juga cukup Fenomenal Juga Karena Volume 7 Ini adalah Volume Terakhir Dari Cosplus Bersama Mesra Records Atau Dimita Molding Ltd Dimana Album Volume 7 Ini Dikeluarkan Pada Bulan Januari Tahun 1973 Nah Karena Di episode Ini Saya Hanya Akan Membahas Logo Cosplus Maka Di dalam Volume 7 Ini pun Logo Dari Cosplus Lagi-lagi Berubah Seperti Bagaimana Teman-teman Lihat Di dalam Album Volume 7 Ini Jadi Tulisan Cosplus Seperti Ini Dengan Huruf Yang Berwarna Putih Nah Cover Design Dari Volume 7 Ini pun Masih Dikerjakan Oleh Imam Kartolo Kalau Teman-teman Perhatikan Ternyata Imam Kartolo Dari Volume 2 3 4 5 6 Extended Play Natal Volume 7 Rupanya Imam Kartolo Belum Bisa Menemukan Konsep Atau Logo Cosplus Yang Paten Yang Kemudian Menjadi Ciri Dari Lambang Cosplus Jadi Secara Umum Cosplus Selama Di bawah Masra Rikot Belum Menemukan Logo Cosplus Atau Lambang Dari Cosplus Yang Paten Sesuatu Yang Sebenarnya Sangat Menarik Sekali Untuk Dicermati Nah Lalu Timbul Pertanyaan Sebenarnya Kapan Cosplus Mulai Memakai Logo Cosplus Sebagaimana Yang Kita Kenal Selama Ini Sabar Dikit Karena Akan Saya Tunjukkan Setelah Ini Saya Lanjutkan Bahwa Setelah Cosplus Mengalami Periodenya Dengan Mesra Rikot Kemudian Cosplus Hijrah Ke Remako Pada Tahun 1973 Seiring Dengan Diterbitkannya Volume 8 Seperti ini Ini dia Nah Di dalam Volume 8 Ini Logo Cosplus Berubah Lagi Karena Di dalam Volume 8 Ini Cosplus Memakai Logo Atau Lambang Dengan Font Yang kita Kenal Sebagai DS Smalling Rubright Seperti Ini Jadi Di volume 8 Pun Cosplus Logonya Berubah Lagi Akan Tetapi Sayangnya Di cover Volume 8 Ini Tidak Disebutkan Siapa Cover Designer Dari Album Tersebut Album Volume 8 Ini Tepatnya Dikeluarkan Pada Bulan Juli Tahun 1973 Saya Lanjutkan Kemudian Setelah Volume 8 Cosplus Menerbitkan Volume 9 Seperti ini Nah Ini dia Ini adalah Volume 9 Dimana Logo Cosplus Berubah Lagi Seperti Teman Teman Lihat Disini Ini adalah Logo Cosplus Di dalam Volume 9 Berubah Lagi Di dalam Cover Volume 9 Ini Tidak Disebutkan Siapa Perancang Grafis Dari Cover Dari Volume 9 Nah Album Volume 9 Ini Diterbitkan Pada Bulan November Tahun 1973 Saya Lanjutkan Ternyata Sampai Dengan Volume 9 Cosplus Belum Menemukan Logo Sebagaimana Yang kita Kenal Sekarang Sekarang Kita Simak Volume 10 Seperti Ini Ini dia Ternyata Volume 10 Pun Cosplus Belum Menemukan Logo Yang Seperti Kita Kenal Selama Ini Volume 10 Ini Dirilis Pada Bulan November Tahun 1973 Jadi Logo Cosplus Disini Kalau teman Teman Lihat Adalah Seperti Ini Dengan Huruf Yang Berwarna Biru Kalau kita Lihat Baliknya Seperti Ini Nah Ini Dia Di dalam Volume 10 Ini Tidak Disebutkan Siapa Cover Designer Atau Perancang Grafis Dari Album Volume 10 Ini Jadi Sampai Dengan Volume 10 Cosplus Lagi Lagi Belum Menemukan Logo Yang Kelak Kemudian Hari Menjadi Logo Kebesaran Cosplus Lalu Pertanyaannya Mulai Kapan Cosplus Memakai Logo Yang Kita Kenal Selama Ini Logo Yang Sangat Paten Tersebut Logo Yang Menjadi Legasi Dari Cosplus Nah Ini Dia Ini Dia Jawabnya Ternyata Cosplus Pertama Kali Memakai Logo Yang Kita Kenal Selama Ini Logo Yang Menjadi Legasi Cosplus Selama Ini Adalah Saat Cosplus Mengeluarkan Album Christmas Song Tahun 1973 Tepatnya Pada Bulan November Tahun 1973 Seperti Ini Logo Cosplus Sebagaimana Yang Kita Kenal Selama Ini Pertama Kali Dirilis Bersamaan Dengan Album Christmas Song Tahun 1973 Surprise Karena Kita Menyangka Bahwa Cosplus Memakai Logo Sebagaimana Logo Legasinya Di Serial Volume Ternyata Tidak Kalau kita Perhatikan Logo dari Cosplus Yang menjadi Legasi Dari Lambang Cosplus Tidak Disebutkan Siapa Perancangnya Sayang Sekali Barangkali Diantara Teman Teman Para Penggemar Berat Cosplus Bisa Membantu Saya Siapa Yang Pertama Kali Merancang Dari Logo Cosplus Seperti Ini Logo Cosplus Yang Kita Kenal Selama Ini Rupanya Mengadopsi Dari Masa-masa Keemasan Generasi Bunga Atau Flower Generations Dimana Pada Saat Itu Terjadi Pemberontakan Kaum Muda Pada Saat Itu Mendobrak Tradisi Dengan Tradisi Musik Dengan Tradisi Berbaju Dengan Tradisi Berbusana Dengan Tradisi Fashion Yang Mewabah Pada Akhir 60an Dan Awal 70an Itulah Masa-masa Kemasan Flower Generations Dimana Kemudian Masa-masa Itu Rupanya Yang Ditangkap Dan Diadopsi Menjadi Logo Dari Cosplus Nah Setelah Itu Memang Cosplus Lumayan Konsisten Memakai Logo Yang Kita Kenal Selama Ini Dipakai Untuk Logo Dari Album Cosplus Berikutnya Akan Tetapi Jangan Salah Ternyata Selama Di Remaku Ada Satu Album Cosplus Yang Agak Nyaleneh Tidak Memakai Album Seperti Logo Cosplus Selama Ini Yang Kita Kenal Ada Di Album Apa Jawabnya Adalah Ini Dia Album Selalu Di Hatiku Ini Adalah Album Selalu Di Hatiku Yang Dikeluarkan Pada Bulan Agustus Tahun 1975 Setelah Masa-masa Dengan Remaku Kemudian Cosplus Beralih Ke Purnama Record Rupanya Purnama Record Agak Konsisten Memakai Logo Cosplus Yang Kita Kenal Selama Ini Sampai Kemudian Cosplus Keluar Dari Purnama Record Kemudian Ke Usaha Remaja Record Seperti Di Dalam Album Cosplus Ngamen Oke Boss Dan Seperti Di Dalam Album Cosplus Volume Perdana Tahun 1981 Yang Berjudul Asmara Seperti ini Jadi Jadi Selama Jadi selama Usaha Remaja Mereka Punya Logo Sendiri Akan Tetapi Kemudian Cosplus Pada Tahun 83 Dan 84 Mengeluarkan Logo Yang Bukan Dengan Logo Yang Legacy Selama Ini Kita Kenal Kemudian Barangkali Masih Ada Satu Album Cosplus Yaitu Cosplus 85 Gelabu Yang Tidak Memakai Logo Cosplus Legacy Karena Album Itu Hanya Berada Di Site B Dari Site A Moksin Alatas Nah Itu Tadi Sedikit Cerita Mengenai Perkembangan Logo Cosplus Dari Waktu Ke Waktu Dimana Ternyata Cosplus Menemukan Logo Legacy Pada Album Christmas Song Tahun 1973 73 Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Sampai Ketemu Dan Tetap Semangat